Tepat pada 15 Februari 2020, sensus penduduk via online sudah dapat dilakukan. Sensus online merupakan sensus penduduk yang dilakukan secara mandiri oleh warga melalui laman sensus yang disediakan pihak BPS. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistika Bupaten Tanjung Jabung Tibur menargetkan 20% keberhasilan sensus penduduk online. Sensus penduduk tahun 2020 ini merupakan sensus yang berbeda dari sensus penduduk 10 tahun lalu. Kali ini, sensus penduduk menggunakan metode kombinasi dan upaya mempermudah dan mempercepat proses pendataan, yakni Badan Pusat Statistik meluncurkan program sensus online. Selain warga secara mandiri dan online mengisi data dirinya, petugas BPS juga akan melakukan pencacahan dari rumah ke rumah pada Juli mendatang, guna melakukan pelayanan pendataan kepada masyarakat. Ada pun langkah-langkah dalam pelaksanaan sensus penduduk online yakni Kepala BPJS Tanjung Jabung Timur Pangorian Marpaung mengatakan, Sensus penduduk ini merupakan program dari pemerintah pusat yang terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yakni sensus online yang dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 31 Maret. Dan tahap kedua yakni sensus wawancara yang akan dilaksanakan mulai 1 hingga 31 Juli. BPS Tanjung Jabung Timur akan melibatkan 300 petugas guna melakukan sensus wawancara terhadap masyarakat yang belum melakukan sensus online. Saat petugas datang, sensus tetap dilakukan secara online dalam melakukan pencacahan data dan tidak lagi menggunakan kertas. Ya target kita ada 20% ya 20% makanya nanti kita akan ada sosialisasi ya sosialisasi di tingkat kabupaten itu kita rencanakan tanggal 17 Februari ya di kantor aula bupati dan nanti habis itu akan ada rakor kecamatan rakor kecamatan untuk mensosialisasikan sensus penduduk supaya nanti Pak Camat, Pak Kepala Desa nanti bisa memberikan informasi ke masyarakat atau membantu masyarakat dalam pengisian sensus online. Di samping itu juga BPS Tanjung Timur siap menerima keberadaan atau kedatangan masyarakat Tanjung Timur di kantor untuk mengupdate sendiri datanya di kantor kita karena di kantor kita ada fasilitas YIP. Saat ini BPS Tanjung Timur menargetkan 20% masyarakat yang melakukan sensus online dari total penduduk 219.985 jiwa atau sekiranya 43.997 orang yang akan mengisi sensus penduduk online. Target ini tidak berbeda jauh dari pemerintah pusat yakni 22%. Terima kasih telah menonton!